Intro Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin menilai pendapatan asli daerah Banjarmasin di sektor pariwisatawan olahraga masih belum maksimal. Kada hanya pariwisata namun sarana-prasarana olahraga di Banjarmasin masih tergolong kecil wan sedikit di Banjarmasin. Untuk memperoleh PAD yang besar maka pemerintah kota pun diminta untuk mengupayakan pembangunan sarana olahraga lebih banyak lagi. Wakil rakyat di DPRD Banjarmasin menilai pendapatan asli daerah Banjarmasin di sektor pariwisatawan olahraga masih belum maksimal. Ketua Pansu Seraperda Retribusi Tempat Rekreasi Wan Olahraga Hairun Nisa menyatakan Kada hanya pariwisata namun sarana-prasarana olahraga di Banjarmasin masih tergolong kecil wan sedikit di Banjarmasin. Untuk memperoleh PAD yang besar maka pemerintah kota pun diminta untuk mengupayakan pembangunan sarana olahraga lebih banyak lagi. Waih ini hanya ada dua yaitu lapangan tenis di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan wan lapangan basket di Siring Jalan Pertendean Banjarmasin Tengah. Sehingga pemerintah kota ujar politisi Partai Demokrat ini harus membuat sarana yang baru. Terkait sarana wan prasarana olahraga basket yang berlokasi di Siring Tendean Banjarmasin ujar Hairun Nisa, statusnya hanya pinjam pakai, maka untuk menarikan retribusinya akan diperjelas ke dalam perperda ini. Apakah hanya akan ditarik retribusi pada saat pagelaran event atau wayah latihan karena waih ini masih gratis. Kalaupun ada biaya, kemungkinan hanya untuk kebersihan. Hairun Nisa pun mengakui bila target PAD di sektor olahraga kada bisa menjadi andalan, dikarenakan pemerintah kota hanya memiliki dua aset yang dapat dikenakan retribusi. Kedepannya bila pembangunan sarana olahraga diperbanyak, kemungkinan dapat menjadi salah satu prioritas PAD Banjarmasin, karena pihak swasta bisa mendapatkan income yang besar dari penyewaan sarana olahraga ini. Pemerintah kota Banjarmasin pun ujar anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin ini harus bisa menerapkan supaya mendongkrak pendapatan daerah. Bukan hanya untuk fasilitas olahraga, tetapi juga untuk pariwisata. Dalam hari ini kan pariwisata di kota Banjarmasin sudah mulai meningkat, pertama dari daerah susur sungainya. Nah, kalau untuk masalah retribusi olahraga, sarana yang kita punya kan sekarang masih bisa dihitung dengan tangan. Jadi untuk memperoleh PAD yang besar itu sangat kecil. Mungkin nanti kita membuat perda ini akan dipolo up untuk pembangunan-pembangunan sarana olahraga untuk masyarakat yang bisa kita ambil retribusinya, tetapi arah ke depannya. Artinya memancing pemerintah kota gitu gak Bu? Iya, tidak memancing, mengharuskan lah untuk membuat sarana-sarana yang lebih banyak ya kan. Kalau yang sarana dari pemerintah kota yang masuk dalam rap perda ini hanya dua. Kalau dari dinas olahraga itu lapangan tenis sama basket, itu aja. Nah, kita coba garap lagi yang di dinas pariwisata. Apakah itu masih bisa kita masukkan di dalam perda ini atau tidak? Makanya nanti menunggu koordinasi untuk rapat selanjutnya. Kalau selama ini mereka hanya dikasih pinjam pakai oleh pihak pemerintah untuk sarana dan prasarana olahraga masyarakat itu bagus dan membangun. Tetapi kalau retribusi ini nanti akan berlaku, kita akan upayakan apakah nanti untuk event saja atau berlaku untuk latihan juga. Nanti kita bahas kembali spesifiknya hasil akan kami sampaikan. Saya berharap sih mungkin untuk event saja. Jadi kalau misalnya untuk mereka yang berlatih tidaklah dipungut untuk biaya itu. Cuman ya paling tidak mereka menjaga kebersihan. Jadi istilahnya kalau ada pungutan dan lain-lain, jagalah kebersihan di sana. Kedepannya nanti mungkin akan lebih banyak, lebih bagus, itu bisa ke arah prioritas PAD. Kalau potensinya, besar nggak Bu pendapatan dari penyewaan sarana olahraga ini Bu di Kota Banjarmas? Iya, kalau potensi sangat besar. Karena pihak swasta membangun bermacam-macam fasilitas olahraga dan menghasilkan income yang lebih banyak. Bukan kita mengambil patokan di sana, tidak. Tetapi kalau misalnya pemerintah kota juga bisa membangun lebih banyak tempat fasilitas olahraga, kenapa tidak? Terima kasih.